Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengancam bakal memberikan sanksi atau hukuman seumur hidup dari sepak bola nasional bagi siapapun yang terbukti terlibat dalam pengaturan pertandingan atau match fixing. Dengan dukungan Polri, siapapun yang terlibat match fixing akan dihukum seumur hidup dari sepak bola nasional, kata Erick Thohir. Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari Antara, Erick Thohir juga mengajak operator kompetisi Liga Indonesia baru untuk bersama-sama melawan aksi match fixing. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menekankan agar tidak ada klub, pemain, pelatih, men-air klub, hingga pengurus PSSI, yang terlibat dalam praktik curang tersebut, Erick menegaskan, tidak adanya praktik curang sangat penting untuk mendukung kesehatan klub sepak bola di Indonesia. Klub yang sehat menjadi salah satu tolak ukur untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, baik di level regional maupun dunia. Tidak lain klubnya harus perform di pertandingan yang ada di Asia Tenggara dan Asia. Itu tolak ukurnya, ujar Erick Thohir. Artinya Liga mesti sehat, klub juga, sehingga mereka bisa menyiapkan tim dengan baik. Saat ini, jadwal kompetisi klub tanah air sudah memiliki kalender yang terencana dalam 3 tahun ke depan. Adanya kalender ini, diharapkan ada kepastian bagi klub dalam merencanakan sponsor, tiket, hingga perizinan.